Nih, bagi lu padan nih, gue kasih tau, lu mau ngonten-ngonten pake kamera, modal kamera yang 3 juta, 4 juta, 5 juta, entah dulu. Yang penting konten lu jalan dulu. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Demi Konten, inspirasinya para konten kreator. Nah kali ini gue gantiin Mas Bayu dulu nih. Kita sudah kedatangan seorang kreator nih. Nggak usah gue jelasin, udah pasti ada di thumbnail nanti ya. Nggak usah kayak youtuber-youtuber lain lah yang penasaran gak sih siapa tamunya, pasti lu udah baca di thumbnailnya. Ini Bang Pau. Halo. Mantap. Apa kabar Bang Pau? Oh harusnya tuh si Bayu. Harusnya si Bayu. Lu kenal. Oh, Bang Pau, apa kabar? Masih di TV, masih. Jadi sebenarnya host acara ini nih, Mas Bayu. Mas Bayu. Temu ini anak bintang tamunya Bang Pau. Nanti dateng. Nanti salam ya, Buat Mas Bayu ya. Ini baru pertama udah ketawa, sampai nangis sih gue nih. Oke, teman-teman kita langsung tanya-tanya. Jadi gue kenalin sedikit. Beliau ini namanya Bang Pau. Konten kreator aja lah. Pokoknya memang konten kreator full time ya. Kalau gue dapat isilah kemarin abis nge-review buku. Dikatnya kalau konten kreator yang sudah konsisten dan sudah menghasilkan namanya full time konten kreator. Nah, Bang Pau ini sudah layak lah disebut konten kreator full time. Dan yang uniknya, teman-teman, konten yang dibuat Bang Pau berhubungan dengan... Nanti sejarahnya ada ya. Cuman kalau sekarang, beliau ini sudah sangat terkenal. Sudah banyak subscribernya sekitar 30 ribuan gak dia? 30 ribuan. 30 ribuan untuk YouTube-nya ya. Terkenal sebagai konten kreator di Ojek Online lah kira-kira gitu ya. Ojek Online. Salah satu aplikator. Salah satu aplikator. Salah dua deh. Ya, ini udah bajunya udah ketahuan si Shopee Food gitu ya. Nah, kita coba tanya-tanya sama Bang Paung sejarahnya gimana. Karena sebenarnya gue sih agak sedikit tahu sejarahnya. Tapi biar teman-teman tahu suka dukanya ya, prosesnya gimana gitu. Dan semoga bisa jadi inspirasi nih Bang Paung buat teman-teman yang lain. Oke, gitu ya Bang Paung ya. Nah, yang pertama Bang Paung. Yang pertama, yang perlu kita bedah dulu nih ya. Yang perlu kita korek dari Bang Paung adalah... Awal mula Bang Paung kepikiran bikin konten. Jadinya awal mulanya itu, waktu sebenarnya itu... Dulu kan pernah kerja ya di salah satu TV swasta. Jurnalis. Jurnalis. Makanya kenal sama Mas Bayu. Kenal sama Mas Bayu. Salah satu kameramen atau video jurnalis juga di salah satu TV. Dan waktu itu sempat udah bikin channel, Mas. Pas jadi jurnalis? Cuman itu kita bikin kayak channel-channel, bikin apa ya, feature ya. Feature kayak ke tempat apa nih yang ini. Nge-vlog lah ya. Nge-vlog lah, nge-vlog gitu. Cuman baru 28 subscriber. 28 tuh? 28 biji. 28. Itu temen 14. Nah, temen 14. Iya. Temen sekolah. Keluarga 5. Iya, ada sih itulah. Oke. 28 biji dan apa namanya, kontennya juga baru 5 apa baru sekitar, nggak ada 10 lah. Itu, nah cuman ditegur nih sama kantor nih. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena kan kantor media juga ya, misal media televisi. Berarti itu lama dong sebelum YouTube meledak berarti itu ya? Lama, itu tahun 2018. Oh, sebelum pandemi berarti ya? Sebelum pandemi. 2018 udah coba-coba bikin. Karena terinspirasi sama Ridwan Hanif sama Fetra Eri. Dulu tuh inspirasi YouTuber banget ya, ya mereka itu bertiga itulah. Nah, abis itu, karena kantor tuh agak kurang seneng. Kenapa? Dibilangnya tuh menggunakan fasilitas kantor. Iya. Karena kan produksinya kita setelah liputan gitu. Setelah kerja lah. Dan nggak mengganggu waktu kerja. Dan tim pun oke, nggak ada masalah gitu. Cuman dibilangnya, ya kamu kan bisa ke tempat itu karena ada fasilitas dari kantor. Oke, intinya waktu itu masih dilarang lah. Tapi sekarang jurnalis pada bikin vlog ya? Iya, pernah pergi. Terus sekarang. Oke, lanjut ke cerita Bang Paung. Udah bergeser, udah bergeser. Jangan-jangan ya, negor Bang Paung lu juga punya YouTube sekarang. Nah, punya YouTube juga. Nah, terus abis itu udah berhenti jebret. Berhenti. Nggak lanjut tuh ya? Stop. Nggak lanjut, stop. 2018 tuh udah stop. Abis itu nggak lama-ngelama. Udah resign. 2019 resign dari TV. Oke, 2019 nggak di TV lagi. Nggak di TV lagi. Abis itu kan mulai usaha tuh. Mulai bikin usaha. Usahanya dulu sempat usaha studio band musik. Studio band. Kemuaan alat band musik. Pandemi lah. Udah mulai berjalan kan. Udah mulai ada yang ngeo, ada yang ngeo. Tiba-tiba pandemi bingung kan. Nggak ada event. Nggak ada event. Akun, yaudah kira bubar. Dualin. Yang ada cuma akun ojol. Emang udah punya akun. Udah punya akun. Cuma akun saya itu tuh penumpang. Oke. Penumpang. Penumpang itu nggak boleh kan. Nggak boleh waktu pandemi. Oh, maksudnya akunnya adalah ojek untuk ngangkat pantat. Iya, iya. Buat ngangkut. Oke. Go-right berarti ya. Penumpang itu nggak ada. Berarti bukan sopi kan. Berarti Go-Jek. Go-Jek dulu Go-Jek. Kalau lah Go-Jek. Punya akun go-right. Punya akun go-right. PPKM nggak bisa narik juga. Nggak bisa narik juga. Itu akun anyep juga. Akhirnya ada tetangga yang nawarin. Bang, udah nih. Pakai akun gue aja. Itu akun gosen. Ngejoki nih. Ngejoki nih. Gosen someday. Yang bawa barang banyak, 5 barang, 7 barang gitu kan. Akhirnya dipinjemin apa namanya? Akun. Dan lumayan rame tuh pandemi. Karena banyak orang belanja online. Iya, bener. Rame. Dan akhirnya daripada bengong-bengong doang nih. Ngejoki doang. Gue cobalah bikin konten gitu. Oke, jadi gara-gara pandemi. Gara-gara pandemi. Ada peluangnya adalah gosen someday. Iya, mekerjanya itu doang. Betul. Dan jiwa jurnalisa keluar lagi. Masih keluar gitu. Masih punya hasrat buat. Ah, daripada misalnya lagi nunggu order. Atau gak habis kelar. Kelar orderan. Biar waktunya bermanfaat. Bikin konten. Gak ditegor sama Nadiem. Gak ditegor. Bikinlah konten. Pada saat itu kan pas pandemi itu kan banyak juga kan. Konten-konten kreator baru muncul aja gitu. Nah, kepancing juga ya. Mulailah bikin konten tuh. Kontennya dulu sebatas. Ngojek someday. Terus kalau bawa barangnya banyak gitu. Di konten-in. Terus kalau misalnya. Apa nanti dapatnya jauh. Di tempat-tempat jauh di jonggol. Terus di Bantar Gebang. Di Tumpukan Gunung Sampah. Itu di tempat-tempat unik lah. Intinya jiwa jurnalisa kan. Wah, bagus nih. Keluar nih. Jadi akhirnya konten lah di situ. Tapi emang belum rame dulu. Pas Go Sensei itu belum rame. Belum rame. Oke. Nah, terus. Mulai meledaknya berarti pas Shopee Food? Shopee Express sebenarnya. Shopee Express. Sebenarnya tuh sebelum Shopee Food ada Shopee Express. Karena kan dulu kan pandemi itu. Banyak orang yang nyari kerja ya. Nah, sebelum Shopee Express. Ada juga nih. Penipuan. Apa namanya. Yang berada loongan pekerjaan. Misalnya. Ada loongan pekerjaan. Wawancara. Wawancara dimitain duit. 500 ribu. Gitu kan. Bapak ngomong ikut tuh. Ikut. Oke. Ikut. Mari direkam pake apa. Jurnalis lagi nih jiwa jurnalis lagi. Mestrikasi. Mestrikasi. Direkam. Akhirnya. Sambil. Ceritain lagi aja gitu kan. Bikin vlog. Taruh kamera. Ceritain aja. Oh tadi gue tuh abis. Dapet panggilan interview. Bodong lah istilahnya. Masa suruh bayar dulu. 500 ribu. Habis itu baru dimiming-mingin kerja gitu lah. Segala macem. Abis dari situ. Ada nih yang Shopee Express. Lawangan apa namanya. Driver. Driver Shopee Express. Baru-baru tuh ya. Iya. Nganter apa. Barang. Akhirnya. Waktu itu. Kan. Yang daftar banyak tuh ya. Sempat. Enggak kepikiran buat ngotain itu. Enggak. Abis itu. Pas masuk. Diterangin. Blah-blah-blah. Diterangin. Proses pendaftarnya kayak gini. Kayak gini. Diterangin lah. Pas pulang tuh. Wah. Kenapa gue gak ngontainin tadi ya. Udah lewat padahal. Udah lewat. Tapi. Udah. Apa namanya. Udah sempet moto. Beberapa foto. Foto doang. Foto antrian. Foto di dalam gitu. Belum ada kepikiran konten buat. Di YouTube gitu. Tapi. Pas itu. Yaudah. Taruhin aja lagi. Kamera lagi. Ngoceh-ngoceh aja lagi. Cerita. Cerita. Cerita tadi abis daftar. Tadi gue abis daftar. Ini ada apa. Ada loongan pekerjaan buat kurir. Buat teman-teman nojol. Bisa diikutin. Ini ada linknya. Linknya isinya begini-gini. Jadi gitu. Jadi kayak tutorial pendaftaran. Adalah Shopee Food. Akhirnya bikin pendaftaran yang serupa. Shopee Food. Nah. Akhirnya meledaknya di Shopee Food. Meledaknya di Shopee Food. Shopee Food itu. Yang tadi si lamaran bodong. Masih biasa. Naik tapi. Masih biasa aja. Naik. Tapi pas yang Shopee Food baru meledaknya. Shopee Food yang Shopee Express sudah naik. Itu berapa viewersnya? Bang Pakung. Yang sekarang ya? Iya. Yang pertama. Video pertama itu. Pas awal. Pas awal. Pas meledak itu. Berapa ya? Ratusan ribu. Belum. Masih puluhan ribu ya. Subscriber ketika itu? Udah lebih seribu? Belum. Belum. Berarti nyampe seribunya gara-gara Shopee Food itu. Shopee Food itu. Nah. Momen waktu itu kali tuh. Kali gimana? Kali sampah itu. Jadinya itu juga bareng juga tuh ada. Pas di masa-masa Shopee Food naik itu ada juga momen kali itu. Ini berbarengan nih? Berbarengan. Iya. Kali di dekat rumah saya tuh. Itu. Lumpuk tuh sampah tuh. Sampah. Tapi. Udah berminggu-minggu. Enggak di. Gak dibersih. Nah. Akhirnya. Saya rekam. Saya. Apa namanya? Ini karena jiwa jurnalis lagi. Jurnalis lagi. Di apa namanya? Di. Di rekam. Masukin ke. Youtube. Sama direkam. Masukin ke IG. Di tag lah. Akun Depok lah. Akun salah satu akun Depok. Sama pencode. Pencode nya. Akhirnya di respon. Alhamdulillah tuh bersih. Gara-gara itu. Sampai di wawancara TV juga. Sampai di wawancara TV. Ada TV swasta. Ada TV swasta lah. Yang teman-teman nonton. Nah itu naik videonya. Itu naik videonya. Itu naik juga. Tapi. Karena emang algoritmanya udah jadi. Shopee. Shopee. Ojo lah. Karena nerusin aja yang udah ada. Jadi disitu ngambil momennya di Shopee. Di Shopee. Shopee naik-naik terus. Sampai bikin tutorial. Tutorial. Sampai. Udah lumayan sih. Ratusan ribu. Gitu yang nonton. Gitu. Oke. Nah. Kita bicara tentang kontendo nih. Baru ke hal-hal yang lain lah. Yang agak. Kelise nih pertanyaan. Gimana. Cara bagi waktunya nih. Mbak U. Kan. Ibaratnya kan. Ya. Mungkin bisa sembali jalan gitu. Tapi kan masalahnya kan setelah. Narik nih. Atau bawa barang. Atau bawa makanan. Pastikan. Perlu ngedit. Atau yang saya rasakan juga. Pasti gak mungkin sekedar. Metal-metalan. Jalan. Shooting. Pasti kan udah ada konsep nih. Gue mau ngambil apa hari ini. Gue mau bahas apa gitu. Terus. Kapan ngeditnya. Terus ngatur waktu uploadnya. Itu kan PR tuh. Banyak konten kreator yang. Yang berhenti. Gara-gara tidak bisa manage itu gitu. Nah. Menurut Bang Pao gimana? Nah. Emang tuh. Jadi gini. Gue tuh dulu. Eh. Ngomong gue aja gak mau makan. Oh santai. Gak ada mas Bayu. Boleh. Gak apa. Mas Bayu. Mohon maaf. Mas Bayu nih. Agar nabrak pakem-pakem TV nih. Jadi gue ini. Mas Angga. Apa namanya. Di monet itu. Butuh. 120 video dulu. 120 video baru. Baru monet. 1000 subscriber. 4000 jam tayang. 120 video di 120 video. Banyak ya? Banyak. Banyak. Dan emang. Ada kadang-kadang. Aduh ini. Apa yang namanya ya. Enggak. Drop juga. Down. Juga. Yang nonton cuman segini. Gak ada yang nonton cuman. Berapa puluh doang. Gak nyampe ratus juga. Gak nyampe ratus. Gak nyampe ratus. Dulu tuh emang kan. Konten juga kan. Tadi yang mas Angga bilang tuh. Ya kadang-kadang yang metal-metalan juga. Ketemu di jalan. Konten langsung. Tapi ada juga yang mau bikin. Konsep tutorial gitu. Nah itu. Kalau ngonten mah gampang. Kalau weh weh weh. Ngoceh-ngoceh doang. Ada apa nih? Weh weh weh. Konten jadi. Cuman ngeditnya apa? Yang gitu. Semuanya nih. Konten kreator. Kebanyakan yang jatuh tumbang. Gara-gara gak kuat ngeditnya. Nah. Stok numpuk nih. Stok numpuk. Ngeditnya agak. Gak akan kerja. Gak ada waktu. Gak ada waktu. Males. Capek. Apalagi ngeliat. Ngeliat viewnya cuman. Ya. Teman puluhan. Ya lah. Udah ada putus asa lah. Kayak gitu kan. Itu cara bagi waktunya itu. Dulu sempet nih. Demi konten nih. Demi konten. Demi konten. Dulu tuh. Gue habis narik. Saking emang bikin videonya itu. Gue kagak pulang dulu. Gue nyender dulu di warkop. Gue nyender dulu di ruko kosong. Gue ngedit pake HP. Depan ruko. Depan ruko. Itu sering. Hampir setiap malam. Karena gue udah nyampe rumah. Kalau udah nyampe rumah. Pertama. Misalnya gue pulang jam abis maghrib. Atau abis isa. Pulang. Anak gue masih bangun. Aya. 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 Gitu kan. Aduh. Gak mungkin gak pegang. Gak mungkin gak pegang nih. Aya. Aya gak mungkin pegang. Terus udah gitu. Ini gak di coffee shop ya. Nyendernya ya. Depan ruko ya. Komponen gue tuh ruko kosong. Kalau gak warkop. Kalau mau numpang nyolok tuh. Warkop. Warkop. Burjo. Burjo ya. Kalau gak ya ruko kosong. Ruko kosong di pelatarannya gitu. Ngemper. Ngemper begitu. Sambil ngedit gitu kan. Karena kan ngedit butuh hening. Butuh sendiri gitu kan. Butuh gak. Gak ada tongkrongan lah. Gak ada temen udah ngedit tuh sendiri doang gitu. Ya. Di rumah pun kadang-kadang. Kalau misalnya mau ngedit juga. Ntar udah ada bantal nih. Nyender. Kalau di rumah tuh kayaknya jadi lagi. Ada kipas. Ada bantal. Nyender. Ujung-ujungnya kayaknya kayaknya. Akhirnya gue paksain tuh. Demi konten. Demi konten. Gue paksain ngedit. Malam-malam gue gak langsung pulang. Di ruko kosong. Di. Di apa namanya. Di warkop. Deket-deket rumah lah ya. Udah mulai. Udah mulai nyampe. Iya. Udah mulai nyampe baru. Udah kelar. Export. Sejam lu. Ngedit berapa lama biasanya? Kalau yang video-video cuma 15 menit. Atau 20 menit itu mah. Sejam dua jam sih. Sejam dua jam bisa ya. Ada pake hape ya. Kalo masa Keen Master ya itu. Dulu Keen Master. Watermarknya masih ada tuh. Masih lah. Coba liat deh temen-temen. Temen-temen konten ya liat deh. Video Bang Paung yang bawa-bawa tuh. Masih ada. Masih ada Keen Master. Ada Watermarknya gitu. Pake hape tuh yang editnya? Hape nih. Gue tunjukin. Mana hape gue. Mana hape apa? Masih ada. Gue pegang sampai sekarang. Nih. Lu harus liat nih. Bagi lu padan nih. Gue kasih tau. Lu mau ngonten-ngonten. Pake kamera. Modal kamera. Yang 3 juta. 4 juta. 5 juta. Nggak dulu. Yang penting konten lu jalan dulu. Coba liat. Pertama kali konten HPnya. Ini 2020 kan pandemi 2020. Ini hape keluaran 2019. Tahun ya. Umurnya. Setahun. Setahun. Ya dari besok ke 2020. Ini. Apa namanya. Ini juga waktu itu gue kredit. Ya udah habis kredit ngambil ini. Diteleponin mulu sama orang kredit ya. Pak ngambil lagi. Pak ngambil lagi. Nah. Ini hape namanya Xiaomi Note 8 temen-temen. Nih. Xiaomi Note 8. Di awal video-awal Shopee Voo sampai naik itu ini sejarahnya. Ini sejarahnya nih. Dari mulai. Waktu yang dulu video-video ala-ala jurnalis. Itu gue pake Xiaomi Note 4. Cuman beda angka doang. Note 4. Sama Note 8. Note 8. Eh. Redmi. Redmi. Sorry. Eh Xiaomi Redmi. Ini Redmi. Redmi Note 8 nih. Redmi Note 8. Ini dulu gue pake. Apa namanya. Kalau misalnya gue belum punya tripod dulu Paul. Gue sangat beresiko dulu demi konten. Gue belum beli ini nih. Masih pegang kan. Masih pegang. Gue masih begini. Yang pernah nonton tuh. Jadi temen-temen kalau mau nonton video awal-awal Bang Paung tuh. Itu gue ngeri. Karena satu tangan megang stang. Satu megang HP nih. Buat ini. Buat apa namanya. Buat ngonten. Ngeri. Iya. Gue begini. Begini. Terus kalau misalnya mau ke muka. Gue balik. Apa. Ininya. Ininya. Gue balik gini. Gitu. Ini kan ke muka nih. Ini ke muka. Kalau mau ke jalan. Ini gue balik. Gue balik gini. Tengok gue balik gini-gini aja nih. Kayak gitu nih. Gue pake Xiaomi Note 8. Temen-temen. Menjadinya dari pertama sampai terakhir sampai sampai sekarang bulan apa sih? Sekarang bulan November 2023. 2023. 2023. Sampai bulan September. November, Oktober. September, Oktober. Sekarang November. Oktober. Sampai bulan Oktober 2023. Masih ini? September 2023. Masih pake ini gue. Bahaya sekarang udah baru HP-nya. Udah ada endorse. Endorse ya? Action Cam. Iya, iya, iya. Boleh disebut Action Cam di sini? Boleh disebut. Boleh disebut Pak? Boleh ya? Gue alhamdulillah tuh September. Atau Oktober ya. Pokoknya bulan-bulan ini lah. Itu di-endorse sama Bipro. Oke. Bipro Action Cam. Akhirnya pake Bipro. Boleh dong dibilang Bipro buat masuk ke demi-content. Nanti kasih kontaknya gitu ke kita ya. Boleh nih Bipro nih nanti. Gue berhenti di HP. Jadi temen-temen ternyata ini membantah loh. Membantah stigma bahwa gue mau konten gak punya alat yang canggih. Handphone gue buluk dan segala macemnya. Berarti tuh terbantah. Kagak. Batah. Udah patah itu patah. Patah sebenernya. Lo yang penting ngonten-ngonten aja dulu. Ngoceh dulu. Pedein diri lo nih. Percuma aja lo beli kamera nih. Lumik-lumik ke apa Sony-soni ke. Canon-canon R8, R7, R9. Tapi lo udah beli berjuta-juta. Pas lo liat ngoceh-ngoceh. Lo kagak pede sama muka lo. Habis itu. Ah udah lah gak jadi. Batal. Batal. Habis itu misalnya udah ngonten. 3-4 video. Seles. Gak ada view. Berhenti. Gagal. Bener. Soalnya ada banyak. Hampir banyak yang konten kreator kayak gitu. Dia ngonten preparin alat dulu. Tapi dia mentalnya belum ada. Gue aja yang masih begini-gini. Masih kena mental gue. Masih bikin-bikin video klarifikasi. Ntar dulu. Itu disimu dulu. Ntar. 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 Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Soal alat temen-temen ya. Soal alat. Temen-temen yang lo lupa ada nih. Yang mau jadi konten kreator. Gak usah peduliin dulu. Karena kan kalau menurut gue Bang Paung ya. Handphone. Kamera-kamera sekarang. Itu udah ada handphonenya semua. Udah kebalik. Bukan handphone ada kamera. Kamera sekarang. Jadi maksudnya handphone sekarang tuh udah canggih-canggih kameranya gitu. Paling tidak HD gitu. Apa. Gak perlu lah kita beli. Beli harus action cam. Harus Bang Paung aja. Tiga tahun baru. Baru ada. Pake action cam. Dan itu di endorse lagi. Produser kita nih bilang. Kalau ngonten harus pake iPhone nih. Produser kita nih. Loh kan. Dengarin nih Bang Paung nih. Apa produser nih ya. Si Redmi. Redmi Note 8. Gak pake-pake apa tuh. Yang kayak vlogger-vlogger motor tuh. Yang pake gantung-gantungan alat gitu ya. Gak perlu itu ya. Loh pake apa tuh. Intercom-intercom di helm. Kagak. Helm-helm apa. NGS yang ada spoiler aja. Tuh kayak balapan MotoGP. Terus ada intercomnya begini. Motovlog-motovlog. Kagak. Gak pake begitu. Itu aja. Yang penting lu konsisten upload. Upload. Apa namanya. Sering upload gitu ya. Seminggu dua kali minimal. Seminggu dua kali. Dua kali dua kali. Nanti lah Mama. Itu akan ngebetuk algoritma. Segala macem. Nanti lu bakalan ketemu juga jalannya. Ngomongin konsisten Bang Paung. Ngomongin soal konsisten. Masing-masing orang kan punya ini ya. Punya apa namanya. Punya alasan. Kenapa dia konsisten di jalur itu. Ya kayak misalkan. Wah. Gue nih. Gue konsisten nih di jalur konten pendidikan. Misalkan. Walaupun gimana ceritanya. Pokoknya gue bakal bikin konten edukasi gitu. Nah apa sih yang ini agak filosofi sedikit nih. Agak filosofi. Jadi tahan lu nih yang bagian klarifikasinya. Ini yang bagian baik-baik dulu. Jadi gue tampilin nih ya. Apa sih dorongan internal lu gitu. Yang bikin lu jadi. Apa ya. Konsisten yang tadi lu bilang gitu. Kan pasti gini ya. Oke ya. Gue buka aja misalkan. Ada orang yang konsisten misalnya kayak. Pokoknya gue harus ngejar monetize gitu. Ya. Paham. Ada orang yang konsisten pokoknya gue harus jadi influencer. Gue harus terkenal. Kalau lu apa motivasinya. Nah. Ini gue mau cerita lagi nih. Oke. Nah. Jadinya polo. Di saat hidup lagi capek-capeknya gue nih. Waktu itu gue hidup lagi capek-capeknya. Bawa samde. Bawa barang. 7 barang. Itu 1 bit. Lagi duduk. Di warung. Lagi sirahat. Ini yang bawa jeruk 2 peti bukan? Bukan. Bagi lagi nih. Lagi duduk di warung. Lagi beli granita. Masukro. Buat lagi ngemil nih. Gue mah jajaran gue kalau mau ngejek gitu granita udah masukro. Cuma modal 3 ribu yang penting pernah keganjel. Gitu. Sudah aja nyari goreng. Nyari gorengan dah. Gue pernah makan siang gue pake gorengan 5 biji. Pernah. Lagi capek-capeknya. Banyak kali beli granita. Ngegrit granita. Minum lah. Terus itu. Lagi ngasok di warung. Samping ada tiang listrik. Dan itu lagi view-nya lagi. Video gue lagi biasa-biasa aja lah. Belum yang naik sopifood? Belum. Masih yang sende. Lagi sopiespress. Sudah ada konten sopiespress. Nah. Masuk konten ituan. Belum ada sopifood lah. Konten yang penipuan. Luang kerja. Nah. Pas gue lagi ini temen-temen ya. Gue lagi ngasok. Ada tulisan di tiang listrik. Tulisannya itu dari yayasan nyatim piatu. Atau apa gitu kan. Itu ada kata-kata dari Umar bin Khotob. Dari apa ya. Pokoknya ada bahasa Arabnya. Ada artinya. Artinya itu adalah. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Khoyrunas anfa uhumlinas. Bahasa Arabnya itu. Bahasa Arabnya. Itu lah. Pokoknya ada bahasa Arabnya. Gue baca artinya doang. Sebaik-baik manusia adalah. Adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah. Di situ gue. Gue liatin itu foto. Apa? Tiang. Terus gue foto cepet. Wah di foto? Gue foto tuh. Ada fotonya. Ah udah. Udah ilang kali ya. Nah abis itu gue sampe jalan. Wah. Gue. Apa namanya ya. Montennya. Tergetar tuh. Tergetar tuh. Gue gerat yang listrik itu tuh. Ada stiker gitu aja. Apa gue bikin. Gue semenjak dari itu. Ah gue bikin nih. Informasi-informasi. Luangan kerja. Pokoknya. Oke. Loangan kerja. Apa namanya. Di perojolan ya. Karena gue udah punya ojol gitu kan. Akhirnya yaudahlah. Gue. Shopee food itu. Akhirnya gue kasih informasi. Cara daftar. Cara. Cara ininya. Apa namanya. Cara menjalankan orderan. Lebih kebanyak tutorial dulu. Berbagi ilmu yang bermanfaat. Berbagi ilmu yang bermanfaat. Itu ada hubungannya sama lu yang sarjana pendidikan. Ini temen-temen demui konten. Ini sebenernya. Umar Bakri. Umar Bakri. Sarjana pendidikan. SPD yang lulusnya 7 tahun. Saudara-saudara. Ada gak sih hubungannya. Mungkin bisa jadi lu terpanggil gara-gara itu gak sih. Iya gitu juga. Bisa jadi ya. Iya gitu juga. Makanya banyak konten lu. Setelah membaca itu adalah konten edukasi. Konten edukasi. Karena kan. Gue. Sarjana nih. Gue kan punya. Akamu. Pendidikan lagi ya. Iya. Punya akta 4. Pernah dulu apa? Kita mikro teaching. Mikro teaching. Biar kagak sayang-sayang amat gitu ilmunya. Akhirnya. Ya gue ituin dah. Bikin video tutorial. Dan. Di kombinasi juga sama ya. Jurnalis. Jurnalis. Ya jadinya seperti sekarang itulah. Oke. Jadi yang bikin motivasi sebenarnya. Bukan monetizingnya. Di awal-awal. Tapi adalah ingin bermanfaat. Jadinya begini. Nah gimana? Nih. Kalau misalnya ada konten. Nih kita ngasih info siapa. Ada orang komen. Wah makasih ya Bang Paung. Alhamdulillah. Berkat Bang Paung gini. Kita tuh jadi kayak. Alhamdulillah gitu. Gue berguna gitu kan. Gue berguna nih. Makanya mau bikin yang lain lagi. Mau bikin yang lain. Bahwa belum dimonet kan. Belum ada duit ya. Itu video itu. Channel belum ada duitnya. Masih benar. Oke. Nah. Tapi gue baca konten gitu. Comment-commentnya. Wah girohnya tuh langsung. Giroh. Giroh. Wah langsung. Besok bikin lagi dah. Apalagi nih ya. Apalagi langsung. Jadi di awal-awal tuh. Iya. Jadi pemacu juga ya. Benar-benar. Akhirnya banyak yang daftar. Banyak yang berhasil. Bilang. Makasih segala macam. Wah gue jadi termotivasi lagi. Apalagi orang yang pandemi terpuruk. Terpuruk. Tidak ada solusi hidup. Ketemu daftar Sobifu. Jadi solusi. Apa namanya. Titik cerah gitu kan. Jadi semangat lagi ngontennya. Semangat lah. Semangat lah. Akhirnya. Alhamdulillah. Amonet. Di awal-awal. Positif tuh commentnya. Tapi kan gak mungkin. Masih terus-terus kan. Pasti ada juga nih. Gue pernah baca tuh di channel. Eh ini udah masuk gitu. Udah masuk gitu. Iya. Gue pernah baca nih. Di konten lu tuh. Kan. Teman-teman menemui konten nih. Salamnya di apa? Salam lu? Salam Garpu Sendok. Gar-sender. 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 Garpu Sendok nih. Karena Sobifu. Garpu Sendok driver. Mas kalau gak salah gue pernah baca. Ada komen gini. Ngaku-ngaku Garpu Sendok tuh punyanya GoFood tuh. Gitu. Karena ada yang komen gitu. Itu yang gue baca satu itu doang. Pasti ada banyak lagi yang lain. Nah lu. Lu pernah punya pengalaman gak? Apa? Comment. Eh haters lah. Atau yang soal karifikasi tadi tuh. Kasusnya apaan tuh? Mulai dari komen jelek dulu. Hater. Sampai tadi yang lu. Harus karifikasi. Kayak lambe turan gitu. Itu kenapa? Gue yang ada yang paling gue kagam masuk. Masuk apa? Logika? Iya. Di luar nulur. Di luar nulur. Nggak habis fikri. Nggak habis fikri. Itu gue di konten tutorial pendaftaran itu. Shopee Food? Shopee Food. Dibilang ah konten tut. Konten kelamin laki-laki. Oh. Ampe sekasar itu. Iya. Ah konten kon. Iya. Gitu. Gue salah gue apaan? Sekasar itu. Padahal lu cuma ngasih informasi. Gue ngasih informasi. Ada aja orang yang kagak suka. Begitu. Kata gue. Maksudnya apaan? Dia belum baca ayat di tiang listrik tadi kali. Tadi. Itu. Nah terus abis itu. Ada juga orang yang. Yang anggap gue. Ah nih cepu nih. Cepu nih orang dalam kantor. Oh cepunya Shopee. Orang dalam kantor gitu kan. Nah itu gimana? Lu klarifikasi-klarifikasi kasus apaan lu? Jadi yang nama klarifikasi itu sebenernya gak semuanya salah. Oke berarti gak kasus-kasus banget ya. Gak kasus-kasus banget. Jadi di dunia ojek online ini ada yang namanya suka ngexit. Tuyul. Tuyul. Yang suka pake tuyul. Pake tuyul jadinya misalnya. Kita nih kalau. Jadi aplikasinya diakalin lah gitu ya. Diakalin dia titiknya ada di molsi jantung nih. Dia nyari ordernya padahal lagi nyender di rumah. Lagi ngopi di base camp. Ya pokoknya curang lah ya. Gak curang. Dia mengakali sistem gitu kan. Nah gue waktu itu ngangkat kasus itu dan gue. Oh lu bikinin konten. Bikin konten dan gue gak setuju gitu. Lu kontra sama itu. Lu kontra sama itu. Nyari musuh dong lu berarti. Ternyata muncul lah itu haters-hater itu. Yang pada nuyul-nuyul itu pada kagak suka sama gue. Ya lu juga. Sebenernya kan gue pengen-pengen adil lah. Gue cuman menyuarakan gue gak suka loh. Kalau itu gak boleh gitu. Itu kan gak boleh. Gue gak suka jalan gitu dong. Tapi ternyata kehidupan jalanan keras nih. Keras pak. Keras. Lu udah berapa tahun ngodol. Sampai begitu. Sampai begitu di telepon gue. Nomor lu dari mana? Ya kagak tau deh tuh. Apa namanya? Oh dulu telegram. Oh lu bikin grup telegram. Gue bikin grup telegram. Berapa member? Itu dulu pake nomor ya. Nomor HP. Berapa member? Wah ribuan. Punya ribuan member. Ribuan itu. Ribuan itu ngikut. Iya. Nah akhirnya grup itu sekarang. Bubar. Karena gue. Gue apa udah gak mau ambil pusing lagi. Ya dijadiin pada gue jualan tuyul. Di situ yang bikin tuh. Itu gue yang bikin. Itu gue bikin. Jadi awalnya gitu. Gara-gara di grup itu. Di grup telegram itu banyak yang jualan tuyul. Makanya lu bikin konten itu. Lu bikin konten gitu. Nah abis itu. Yang gak suka itu. Orang-orang yang gak suka itu. Pada nyerang gue. Udah nyerang. Selain nelpon apa yang paling parah? Diancem. Jadi apa namanya. Kasus itu ya untuk masalah itu ya. Yang masalah itu. Ya. Ngancemnya sih gak ngancem-ngancemnya. Cuman. Lu dimana deh sekarang. Gitu-gitu kan ya. Bukan ada temen yang pro sama gue nih bilang. Bang. Lu hati-hati bang. Lu jangan pakai motor Supra lu dulu dah. Karena gitu. Identik banget. Iya. Identik banget. Lu pakai jaket yang lain dulu. Ya takutnya dimana. Soalnya. Udah ada pernah kasus Paul. Di gebugin. Gara-gara misalnya driver nih. Misalnya lu pakai tuyul. Gue enggak. Misalnya. Bang jangan disarokin mulu dong orderannya. Lu protes gitu. Ini orang kasih suara. Iya. Orang lain gitu. Protes gitu. Bagi-bagi dong sama yang ori gitu. Yang ngomong yang gak pakai tuyul. Yang pakai tuyul. Yang pakai tuyul gak tau. Oh lu. Maksud lu apa? Dia enggak. Ribut. Manjir temen-temen sama tuyul-tuyulnya. Gara-gara emang udah ada kasus kayak gitu. Gue diingetin bang. Udah banget hati-hati bang. Udah minta ini aja dah. Apa namanya. Cari yang mana aja dah. Lu daripada lu kenapa-napa di jalan gitu kan. Lu kan soalnya ketara banget gitu kan. Lu motor supra gitu. Udah gitu ya. Lu pakai jaket. Tapi udah ketahuan banget dari jauh juga gitu kan. Yaudah akhirnya gue dengan kebesaran hati. Gue mau minta maaf. Sama klarifikasi di jantung. Di taman. Di taman. Di taman dulu. Bagrohnya kan. Mau tahun baru apa mau idul ad-hide ya? Iya. Akan tahun ya. Kalau gak salah. Mau tahun baru itu. Gue minta maaf. Dia tuh kayak orang bener. Tapi abis itu damai. Abis itu damai. Gak ada ribut-ribut. Jadi soal klarifikasi. Boleh ada yang nambahin konten lagi? Boleh. Itu sempat kenal mental juga. Yang konten yang tadi itu. Akhirnya yaudah. Mulai dari situ gue gak bakalan. Ngebahas tuyul itu. Bentar. Nah. Dari kasus tadi. Klarifikasi-klarifikasi tadi tuh. Pelajaran apa yang bisa lo ambil? Apa lo kapok nih bikin konten tuyul? Atau kapok bikin konten yang ibaratnya dalam tanda kutip. Apa ya? Melawan arus gitu ya. Atau yang paling gak sensitif mungkin ya. Sensitif gitu. Kapok gak? Sebenarnya sih. Menyuarakan kebenaran. Gue tau. Gue tau. Sebenarnya itu kebenaran ya. Sebenarnya menurut gue ya. Menurut gue. Kena mental gak lo? Tapi mental kenapa? Itu mental kenapa. Mental gue juga bukan. Apalagi di jalanan ya. Iya mental gue juga belum kuat-kuat banget. Gue juga di jalanan. Mental gue juga belum kayak pesulat merah. Yang perdukunan. Yang melawan perdukunan kan. Pesulat merah itu. Mental lah baja banget itu. Iya, iya, iya. Pesulat merah itu si Marsil tuh. Iya, iya. Bener, bener, bener. Iya, mental gue masih kaleng rupuk dah. Iya, di hujan dikit. Wah, aduh. Ntar apa-apa orang gue masih mikirin. Kata orang. Dan gue. Ya, agak takut aja. Karena kan udah banyak kan kasus. Iya, nyari aman aja. Nyari aman aja lah. Akhirnya banyak kok konten-konten lain yang bisa positif. Yang bisa gue bagiin gitu. Akhirnya gue. Gue lari ke situ aja. Nyari alternatif konten-konten lain. Gak usah nyenggol-nyenggol ya. Maksudnya nyenggol-nyenggol dah. Soalnya sensitif. Sensitif. Jadi sesama driver tuh bisa bentrok. Iya. Gitu. Padahal untuk cari gacor. Akhirnya gue cari cara buat bikinin akun gacor gitu. Oh, tips-tips bikin akun gacor. Akhirnya itu kan kemakan juga. Iya, iya. Gue bikin tips cara gacorin akun. Gak kira orang-orang yang ori-ori nih. Yang kayak gue akhirnya pada nonton gitu. Nah, kalau itu yang kontroversial gitu ya. Yang haters dan lain-lain. Nah, gue liat-liat kan kalau gak salah lu pernah pemotretan tuh sama Shopee tuh. Oh, iya. Itu jadi brand ambassador apa jadi apa tuh. Apa artisnya doang. Nah, itu terus gimana ceritanya tuh bisa sampai situ. Itu kan alhamdulillah kan. Kayaknya sampai ke Malaysia segala macam ya. Iya, itu poster-nya. Poster. Gambarnya, stickernya gitu. Nah, itu jadinya Shopee itu kan emang aplikasi yang pertama nih. Yang dia bikin aplikasi ojol di Indonesia nih. Nah, apa namanya. Si Shopee ini emang butuh model, talent buat di aplikasi mereka. Di IG sih sebenernya itu buat IG sih sebenernya kan. Buat di Instagram mereka. Kan mereka butuh aset kan. Aset buat promosi segala macam. Nah, akhirnya karena gue disitu udah lumayan subscribernya. Masih di bawah 10 ribu gue subscribernya masih di bawah. Tapi memang udah dikenal algoritmanya sebagai Shopee full. Algoritmanya view-nya udah lebih di... Biarpun subscribernya gue waktu dulu masih di bawah 5 ribu. Tapi view-nya udah belasan ribu gitu. View-nya udah lebih tinggi dah. Akhirnya dikenal dan akhirnya gue ditawarin untuk job pemotretan itu. Tapi bukan brand ambasador teman-teman. Jadi nih, banyak yang bilang wah jadi brand ambasador, brand ambasador. Ternyata dulu brand ambasador itu adalah orang yang dikontrak panjang mewakili brand itu. Jadi ya kalau misalnya dalam kontraknya itu ada, dia nggak boleh pakai brand lain selain brand itu. Atau mempromosikan brand lain selain brand itu. Nah, sedangkan gue kan cuma foto talent, foto shoot biasa. Foto model. Kontrak putus, kontrak putus, foto model satu ini doang. Satu seset doang, seset. Terus fotonya mau diapain, terserah Shopee. Iya, fotonya mau dicetak di banner segede baleho di flyover jembatan cinta juga. Gue akhirnya kedapetan lagi, udah putus, udah. Cuma di saat pas sesi pemotretan itu doang gue dibayar. Tapi sampai sekarang masih ada kan foto-foto lo di IG. Masih ada, masih ada. Nge-searchnya apa tuh kalau gitu? Shopee food aja Bang Paung. Shopee food Bang Paung. Ada tenter stikermu kali. Oh di IG juga, di IG ada stiker dibikin stiker juga gitu. Ketik aja di GIF, itu GIF Shopee food itu bikinin stiker. Jadi lu bukan BA ya? Bukan, bukan BA. Bukan teman-teman ya. Misalnya gue BA juga, gue nggak bisa pakai Gojek, pakai aplikasi lain. Makanya di konten lu juga ada Gojek, GoFood, GoFood juga, GoFood, GoSend, gue konten juga kayak gitu. Kalau BA nggak ada. Kalau BA nggak boleh. Kalau BA nggak, tapi ada nggak sih kayak, kan lu kenal nih berarti nih orang dalam nih, orang kantor pusat sih ya kan, orang kantor pusat lu kenal ya. Pernah nggak sih tuh orang kantor pusat tuh kayak manfaatin lu sebagai cepu mereka atau buat ngorek-ngorek informasi gimana sih di komunitas driver gitu-gitu? Kalau gini, jadi mereka tuh orang kantor gue tuh kadang-kadang malah ngeliat konten gue, keadaan lapangan di konten gue gitu. Misalnya, itu aja kan gue waktu itu suku-hiput perdana nih, perdana ada di Jakarta nih. Itu gue bikin konten langsung cara pendaftaran, cara menjalankan order. Nah, itu gue rekam kan, gue plug-in, ya ditonton sama bos-bos Shopee gitu. Gitu-gitu, kadang-kadang ada juga yang di lapangan, kasus-kasus di lapangan ditonton sama mereka lah. Kayak gitu. Ya, mereka mungkin nggak dapet informasinya. Ya, jadi itu sebenarnya tuh kadang-kadang, bukan gue cepunya, gue cepunya driver juga gitu. Masih aja dia gini, gue kan kenal sama beberapa orang kantor, jadi gue minta info-info nih, info-info. Nanti gue share di YouTube gitu, info-info apa misalnya, ada lagi ada sistem baru, gue share di YouTube. Info-info apa-apa terkena Shopee food, gue share di YouTube gitu. Eh, hubungan baik terbangun lah ya. Masih terbangun. Tapi kadang-kadang nih ya, gue nggak se-pro itu juga. Ada yang namanya aplikator kan, ada misalnya kebijakan-kebijakannya yang nggak sesuai dengan maunya driver nih. Iya, lu serang juga. Ya, gue serang juga. Gue suarakan juga. Apa itu, aspirasi teman-teman gitu. Lu suarakan di YouTube? Lu suarakan di YouTube? Di YouTube. Di YouTube semua. Bang, kok bisa turun lu WhatsApp gitu, atau lu chat gitu? Iya, kalau mereka tuh orang atau paling kebijakan atas gitu. Kebijakan atas, atasnya itu gue nggak tau gimana, atas yang mana. Gue nggak bisa menjangkau atasnya itu, nggak bisa. Tapi suara-suara di YouTube ini yang bisa lu lakukan. Gue suarain, argo kepotong, bensin naik, argonya turun. Itu ada gue suarakan. Pernah nggak ada yang berpengaruh abis disuarakan, ya mungkin bukan cuma karena lu, tapi gara-gara lu angkat isunya, driver juga mungkin isunya jadi banyak di lapangan, akhirnya kebijakan bergeser sedikit gitu. Ada, tapi bukan emang yang kebijakan menjagaan vital seperti argo, kayak gitu. Ada, misalnya kayak di aplikasi harusnya ada. Misalnya di aplikasi tuh nggak ada, biasakan titiknya sering salah ya. Halo, ada template, misalnya gue nyuarain, ini ada yang template ini dong, apakah sudah sesuai dengan aplikasi titiknya. Iya, kayak gitu. Itu masih dari mereka tuh ada yang dengerin gue juga, ada beberapa fasilitas di aplikasi itu yang, ada yang dari suara itu juga. Iya, ada powernya juga lah lu di YouTube gitu ya. Dan orang, apa namanya ya, yang bikin aplikasi itu namanya orang produk ya. Orang produk, betul. Orang produk itu sempat ngomong-ngomong gue, iya bang, kita tuh nontonin YouTube lu juga tau gitu sebenarnya. Kita tuh mantauin YouTube lu juga tau. Jadinya kalau misalnya ada masuk-masukannya, kita catet, nanti ya kita upload ke atasan, ke atasan. Kalau misalnya ini ya, ya sese ya ada, ya sese ya Alhamdulillah gitu. Bang Paung, sejauh ini berarti kan lu YouTube mainnya ya? Yang 30, berarti 80 ribu? 30 ribu. 30 ribu. 30 ribu. 30 ribu. Selain YouTube, main yang lain nggak? Main IG, main Tiktok, bikin Tiktok juga. Cuman emang dulu sempat aktif. Jadi gini, di saat gue coba aktif di IG dan di Tiktok, itu YouTube-nya jadi kurang konsisten. Gitu emang, emang nggak, sulit kalau misalnya kita nggak punya tim kan nih, gue single factor nih. Kita nggak punya tim, untuk ngebagi itu susah. Susah, sulit. Dan di IG juga sempat bikin konten-konten yang sempat viral juga, FVP juga, pernah juga. Apa yang viral? Sampai kena mental juga, pernah juga. Nah, ini di luar YouTube nih berarti ya? Di luar YouTube. Oke, IG apa? Yang viral dulu, yang bagus dulu? Yang viral dulu. Yang viral dulu. Jadinya gue kan emang, apa nah, aktivitas gue kan ya di jalan ya. Ya itu gue misalnya ngerekam dulu tuh ada, apa namanya, mobil Royros. 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 Di Jalan Raya Sawangan yang padat, lagi macet, tiba-tiba itu mobil lewat. Mobil mahal. Pas lewat, lah. Jadi kan mobil mahal nih. Gitu kan. Jiwa jurnalis keluar. Keluar. Kok di Sawangan gitu kan. Ini Sawangan gak boleh ada mobil mahal. Tapi itu kontras banget. Pemandangannya kontras banget. Udah kaki lima, udah macet gitu. Kabel-kabel ini kan. Ibaratnya. Wah. Lo konten itu. Lo kuatin lo tuh. Ih, melipir dulu nih gue. HP yang itu tadi. HP ini masih ini. Yang tadi gue Xiaomi. Redmi. Redmi Note 8. Akhirnya, nah gue udah beli ginian. Udah beli ginian nih tripod-tripotan. Ini kayaknya. 9.000. 9.000 nih ya. Sopi. Udah gue gini ngintet. Apalagi gue rekam. Eh, gue. Gak pernah. Gue rekam. Gue salih pelan-pelan. Sampai ke depan. Sampai kelihatan muka gue gini kan. Nah, habis itu. Viral. Viral. Gue kasih sound. Sound ini. Sound yang lagi viral tuh. Jangan. Jangan dulu. Instagram algoritmanya masih sound. Sound. Dulu gampang banget. Tinggal nyari sound. Iya, iya, iya. Kita bikin. Sekarang udah gak bisa tuh bang bang. Nah, itu dia. Nah, habis itu. Viral tuh. Akhirnya. Ya, gue bikin-bikin aja tuh. Yang di jalan yang gue ketemu aneh-aneh. Gue rekam. Gue kasih sound viral. Oh, ini. Apa namanya? Sepeda. Sepeda, iya. Mama naik sepeda. Mama naik sepeda tapi. Pulang ya. Pulangnya capek. Sepedanya caru mobil pick up. Meser Lala Move. Lala Move ya? Lala Move, iya. Masa ada yang komen itu saya gitu ya? Iya. Itu juga. Wah, itu kan ada klub ya. Klub sepeda. Ada yang ibu-ibunya itu ada yang bilang terima kasih. Ada yang komplain juga. Jadi. Sesama komunitasnya. Sesama komunitas itu. Yang ada di. Yang kerekam itu. Yang naik sepeda itu. Ada yang bilang terima kasih ya Mas. Sudah jadi viral. Saya jadi tekeran gini. Ada yang gak suka juga Mas. Salah kita apaan sih? Sampai direkam-rekam begitu. Salah kita. Jadinya tergantung sudut pandang masing-masing sih ya. Conten itu. Yang satu makasih. Yang satu makasih. Yang satu komplain. Yang satu komplain. Satu klub. Satu orang yang ada di pick up itu. Emang susah ya. Ada lagi. Ini yang kena mental nih. Yang kena mental. Sampai gue berhenti konten di IG. Tapi sekarang gue udah ngonten-ngonten lagi dikit-dikit lagi. Sampai lo berhenti konten di IG? Sampai gue berhenti konten di IG. Sebegitunya. Mau digebugin ojolnya lo masih tetap ngonten. Tapi sekarang gara-gara IG lo gak pernah ngonten lagi. Iya itu gara-gara. Konten apaan? Gara-gara komentar. Gara-gara DM. Gara-gara. Apa namanya? Feedbacknya itu ya. Konten apaan? Konten kakek-kakek mau duduk. Apa lagi naik kereta diri. Terus gue cariin duduk. Gue waktu itu lah ada tiga anak muda lagi tidur semua. Gue bangunin itu anak muda tapi yang bangun bukan yang gue bangunin. Yang sampingnya yang bangun. Ada kakek diri. Ada kakek diri nih. Ada anak muda tiga duduk. Ada anak muda tiga duduk tidur. Tidur. Tiga-tiganya. Itu posisi gue naik bareng sama kakek-kakek itu dari stasiun Poncin. Berarti lo diri juga kan? Gue diri juga. Dari stasiun Poncin nih. Sampai stasiun Pasar Minggu. Gakak bangun. Gue kan dari stasiun Pasar Minggu tadi gue lagi ngedit. Gue lagi ngedit. Tiba-tiba gue liat. Lah ini kakek-kakek yang naik bareng sama gue. Belum duduk-duduk juga. Gue liat ke samping di depan kakek-kakek itu ada. Anak muda. Anak muda. Cowok-cewek. Cowok-cewek lah pokoknya cowok-cewek. Pokoknya tiga orang. Belum duduk kan itu dari Pondok Cina ke Pasar Minggu. Gue bangunin. Yang tengah gue bangunin. Yang ngasih duduk. Sebelahnya. Sebelahnya. Nah duduklah kan. Itu sambil gue konten. Iya. Tetep lu rekam. Pak. Pak duduk pak. Gitu kan. Iya. Gak apa-apa. Udah makasih. Kan gue tetep kesian ya. Mbak. Mbak. Nih kasih duduk gitu. Mbaknya cuma gini doang. Yang gue bangunin nih. Nah yang ngasih duduk yang samping. Yang gue bangunin. Tidur lagi. Udah tidur lagi. Kan gue. Biarpun gue bangunin dia. Dia kan tidur lagi. Iya. Tidur lagi. Dan kakak itu duduk. Gara-gara itu Paul. Itu gue dihujat. Kenapa? Dihujatnya kenapa gak boleh bangunin orang tidur. Ih. Ada dua perspektif yang berbeda nih. Nah yang satu bilang. Wah. Wah mas bagus. Apa namanya. Udah ini udah udah ngasih lansia duduk. Karena emang di raportasi umum. Udah jarang banget. Orang yang peduli gitu. Ibu-ibu hamil aja. Kadang-kadang masih berdiri gitu kan. Gak ada yang ngasih duduk. Padahal itu di. Kereta gerbong khusus wanita gitu. Segala macem lah. Nah. Ada juga yang. Mas gimana itu. Kalau apa namanya. Gak sopan banget. Orang lagi tidur dibangunin. Gitu kan. Mas juga gak tau. Itu. Anak muda. Lagi capek. Apa lagi. Lagi capek. Abis kerja. Gimana. Sempet kontor kan. Awal-awal kan. Sempet kontor. Lah. Mbaknya juga gak tau kan. Itu kakek-kakek punya. Rematik. Punya encok. Punya apa aja. Juga peduli. Iya. Sempet gue balesin. Tapi yang namanya. Netizen ya. Netizen ya. Mulut Netizen Indonesia. Itu lebih. Aktif yang nyerang. Daripada yang. Daripada yang. Muji. Daripada yang pro. Orang yang pro mah cuman. Ngelok. Udah. Ngelok. Abis itu semangat emasnya. Wah. Masa baik. Udah. Sisain satu dong buat saya. Nah. Gue mau juga kalau disisain gitu kan. Nah. Tapi yang. Yang pada apa namanya. Yang pada nyinyir-nyinyir. Yang pada kontra pomba itu. Itu. Ampe nge-DM-DM. Ngancem-ngancem. Ngebunuh-bunuh. Itu gue ngalamin. Bunuh. Iya. Kalau gue ketemu lu. Gue bunuh lu. Cuman gara-gara bangunin orang. Cuman gara-gara bangunin orang. Conten itu doang. Gimana. Ngebunuh. Lu gimana kagak stress. Tiap lu buka IG itu ratusan. Tiap hari gue ngeliat ratusan. Apa namanya. DM. Ratusan apa. Comment. Notif. Notif ya. Notif. Itu. Comment aura negatif semua dah. Pokoknya. Wah. Enggak. 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 Saya dibunuh. Terus orang yang gue bangunin itu. DM. ím. Oh ada dia ngeliat. Dia ngeliat Mas. Itu saya mas emm. Em. Ngerekanrieben. Enggak izin saya bisa pidana akan. Pake undang-undang. yang ITE gitu kan lu nggak blur emang mukanya dia pakai masker dan itu kan cowok ya apa kayak cowok ya ternyata itu cewek nah itu juga kenapa namanya ya secara identitas dia juga gua jengerinya itu cowok ternyata dia cewek dan 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 saya bukan masih akan gue mas-mas ini gitu loh di itu mas-mas ini saya bangunin mas-mas ini ada keterangannya terus gue bilang apa namanya eh eh sih mbaknya bilang itu saya dan saya bukan mas ya saya mbak gitu masa bisa aduin ke meja hijau gitu sampai begitu gitu polo gimana gue mikir ya Allah masih tekak gitu kan anak gue belum mau masuk SD ini sekolah belum jelas mau pilih yang mana yang mana masih bingung atau gua cuman kerja masih ngajol masih serabutan begini kata gua waduh terus itu Paul apa namanya di IG ya di IG itu tiga hari itu 1,2 juta view view tiga hari di tiktok tiga juta lebih view gua kalau misalnya udah apa kalau gua nggak hapus gua nggak tak down terkenal lu ya terkenal cuman kontroversi kayak di kita mirjani gua ya tapi kan masih kontroversinya masih 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 diperdebatkan lah gitu itu kena mental lutex kayak lu tahu nih film yang baru-baru nih film Budi Pekerti nih lu coba itu gua ngerasain banget gimana rasanya jadi Bu Prani ibaratnya tuh gua belum nonton lagi nggak bisa itu di film Budi Pekerti Bu Prani guru BK itu korban konten juga lah kayak gitu jangan dispil banyak-banyak nah ya ntar lu tonton aja pada yang Budi Pekerti kita bikin reviewnya deh ya reviewnya nih nah reviewnya nanti masih yang reviewnya Mas Angga yang reviewnya gua tak down videonya gua tak down karena mental gua bener-bener terganggu bener-bener sebegitunya bener-bener berapa lama lu depresi gara-gara itu dua bulan kan tiga bulan nggak ngonten IG nggak ngonten IG YouTube tapi masih itu masih itu masih untuk untuk IG tapi aduh aduh gue penasaran viewers yang banyak yang ngehujat tadi nggak beririsan ya sama viewers YouTube lu enggak orang beda beda lagi ini mah orang beda-mah orang beda entah dari mana itu tidak mengganggu reputasi lu sebagai bang paungnya enggak ada yang tahu satu-satu cuman enggak enggak yang kontranya enggak masalah banget soalnya dia cepil-cepil orang diga kan sepip-pipil Oh lu ojol aja belakang gitu adil ada lu papa ngecek-ngecek aja ngejol mah ngejol aja ngapain sih lu bikin konten beginian gimana ya polo banyak pada segala macam rupa kon orang komen ada di situ beneran kata gua lu mau terkenal ojol mah ngejol aja ngecek-ngecek aja bang sampai digituin gua gimana gue agak aduh oke gua tiap hari polo ratusan notif ratusan komen yang kayak begitu ratusan ya apa 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 kena mental banget ya mental ah gitu anjir begini amat lah gua tekstur hidup gua mau tenang tiga bulan gua udah kagak berarti ini bisa jadi ini ya Bang poongnya bukan inspirasi tapi lebih ke pelajaran yang bisa diambil buat temen-temen konten kreator nih yang kan channel kita yang nonton kan pasti banyakan konten kreator entah baru entah lama gitu apalagi yang baru-baru nih ini bisa jadi sebuah pelajaran yang bahwa jadi konten kreator setelah tadi pelajaran soal konsistensi kemampuan lu bertahan untuk mau terus memperjuangkan konten lu tapi ketika konten lu naik ada resiko-risiko begini berarti apa sih pesan mental kayak gimana sih yang harus disiapin kalau ngadepin kayak gitu gua belum pernah nih Alhamdulillah Bang poong dapet-dapetnya kayak gitu baru yang orang ngomong-ngomong Allah ngomongin kurikulum begitu mah ngomong doang bisa bisa-bisa kayak gitu ya Nah kalau kalau menurut lu gimana sih lu harus-harus bersikap seperti itu kalau emang mau bikin konten kontennya itu agak beririsan kontennya itu agak punya kontroversi dua pandangan sudut yang berbeda ya itu harus siap-siap mental tapi kan masalahnya pas lu bikin konten itu kan lu pasti nggak berpikir itu akan menimbulkan kontroversi karena pasti kan itu secara secara normal harusnya gua pun menganggap itu nggak ada masalah sih sebenernya gitu harusnya itu pikiran gua wah gua di apa namanya jadi akan disanyung-sanjung nih apa namanya seenggaknya orang aware lah itu gua ngasih 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 awarenya lu ada orang keluar gini misalnya gitu kan tapi kagak juga jadi memang harus kita harus ada unsur hati-hati atau palingnya tanya dulu ini aman gak ya gua sama temen atau sama siapa gitu ya itu tanya dulu dari segi perfeksi yang berbeda mungkin tanya sama temen-tanya sama istri nah kalau temen-temen konten kreator yang ikutin demi konten Bang Paung kita tuh ada komunitas di grup WhatsApp misalkan itu bisa dimanfaatin tuh misalnya sebelum lu upload nih share dulu nih kalau gue share ini aman gak ya temen-temen jadi mungkin nanti temen-temen konten kreator yang ada di komunitas demi konten ini bisa ngasih Oh jangan gua kemana bisa upload ini mungkin bisa saring berbagi pengalaman gitu ya karena netizen ya apalagi netizen IG ya beda emang dengan karakter ramah di tiktok di tiktok tuh enggak dihujat gua gua didukung di tiktok yang 3 juta itu iya nah yang di IG ini yang kritis-kritis apa sosok kritis gitulah kok berarti setiap platform ini dengan karakteristik yang berbeda nah di IG nih Paul itu netizen jeli banget misalnya yang kayak konten kenapa namanya yang mobil itu sampai memperdebatkan masalah plat nomor nah plat nomor jadi jidban perdebat itu privasi orang blablabla segala macem disuruh blur maksudnya dia lur gitu nah cuman gue kan waktu itu ya udah tayangan udah blur lagi nggak bisa kalau di IG atau di YouTube bisa di blur gitu kayak gua ada nemu lagi Roy Rose lagi gua pegang itu gua pegang mau megang ngerelos lah sampai dibilang eh itu kayak mobil itu kayak Bapak kepunyaan pribadi orang nggak boleh dipegang jangan dipegang-pegang belum tuh orangnya mau loh padahal gue cuman ngelus gitu doang dan itu di parkiran umum di parkiran umum kagak disarungin kagak Kalo cobalik kalau mobilnya disarungin gua buka gua gulung gua pegang itu baru dah di parkiran rumahnya iya di parkiran rumahnya ini di parkiran bandara di Halim gua gini kan gua Nora ya gua ada Roy Rose nih gua kalo yang konten yang pertama tuh cuman lewat doang nggak bisa nggak bisa megang gua megang gua ngesot gitu kan ini lagi parkir set gua kamkan keliling mobil parkir di parkiran di parkiran lu pegang kan kan logonya ada logo apa ada logonya tuh iya gua nggak tahu iya nah logonya itu dah gua pegang gini saat sampai akhirnya bisa ngelus Roy Rose itu mobil tuh kalo orang ini pribadi ya tuh privasi ya kata gua ya Allah di parkiran rumah nggak cuman dipegang di baret juga bisa sama orang ya di baret juga bisa di sini Iya emang ada netizen rengsek ke-gimana ada aja nggak yang sampai kepikiran gitu komentaring juga gitu oke nah he nih udah deket-deket closing nih udah open waktu ya udah ohapa ya Kayak semua tanpa edit ya Nah eh yang paling dicari sama temen-temen didemi konten nih adalah cuan cuan nah nggak usah nominal Nah kita nggak boleh nomin, tapi menurut Bang Paung sebenernya ketika lu menjadi seorang full time content creator yang memang hidup lu content creator ya, udah sampe dihujat gue rasanya udah suhu nih, sepuh nih, puh, puh, ajarin dong puh gitu ya. Nah, menurut lu yang udah rasain worth it nggak sih cuan yang didapet? Ini gue nggak bicara, atau gini deh gue balik nggak usah worth it atau tidak. Gue ganti pertanyaan soal peluang mencari cuannya itu seperti apa sih? Entah dari AdSense, dari Endorse, ataupun dari yang lain gitu. Jadi begini, pesan gue emang kalau misalnya buat content creator-content creator-nya yang udah, apa namanya, tadi konsistensi kita udah bahas, mental. Emang bisa, apa namanya, ada memunculkan uang. Menghasilkan benefit. Menghasilkan uang, mencuankan. Tapi emang pesan gue satu lagi, ya harus fokus di content itu, bakalan uangnya bisa berlipat-lipat mungkin. Apa namanya, kalau fokus kita ya udah jadi full time content creator, sebenarnya gue nggak full time-full time amat. Iya. Gue masih ada kerjaan lain. Iya, iya, iya. Maksudnya, misalnya kalau misalnya gue mikir ya, gue mikir ya, aduh ternyata emang tuh, kalau misalnya kita emang ini harus fokus. Fokus. Jadi itu, fokus karena kita bisa benahin, kita bisa konsistasi, kita bisa ngerambah lagi. Jadi misalnya nggak cuma dengan AdSense doang, nggak bisa endorse gitu. Soalnya apa? Apa pola jadinya? Gue pernah ada endorse kelewatan. Ah, nggak baca email? DM. Oh. Iya, Bang Paung ini mau endorse. Kelewat? Ya udah, kelewat coba. Gara-gara yang komen berengsek tadi. Iya, kata gue. Ah, yaudahlah. Emang jadi karena kebagi fokusnya, pasti jadi kesempatan peluang-peluang yang ada tuh jadi nggak keambil gitu. Tapi sebenarnya peluangnya tuh banyak ya. Peluangnya banyak. Karena kebetulan di edisi e-magazine kita yang akan tayang barangan sama video ini, Bang Paung, itu kita mau ngangkat topik tentang content creator menghasilkan cuannya atau monetizing-nya itu di luar AdSense gitu. Ternyata peluangnya apa aja sih sebenarnya selain itu? Ada, bisa endorse. Endorse? AdSense. Sekarang bisa Shopee Affiliate. Ah, endorse tuh kalau barang ya? Kita entah dikasih barangnya atau dibayar untuk promo barangnya. Terus apa lagi? Karena kan waktu masih ada tiktok shop ya, itu kan ada keranjang kuning affiliate lah pokoknya. Oh itu affiliate. Apiliat bisa. Kita kan udah punya masa, udah punya nih, gue punya barang nih. Jualin. Jual nih, linknya ada di bawah ya. Dia ngaprik, dia nyocol, dia beli, kita dapat komisi. Itu sesimpel itu juga bisa. Yang penting konsisten. Konsisten. Gitu. Oke, terakhir. Dan fokus. Kalau memang duitnya gede, dipokusin aja. Ya udah, kita diterjun rawe-rawe rantas, malang-malang putung di situ udah. Mantep tuh, rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Iya. Yang rawe-rawe di berantas dah. Gitu. Yang malang-malang kita putung-putungin. Iya. Filosofi lagi kan. Filosofi. SPD jurnalis udah ya. Luar biasa kan. Oke, terakhir Bang Paung. Rencana lu. Lu kan YouTube udah megang lah nih. Kalau Sopi, kalau search Sopi Food Bang Paung udah pasti paling atas lah. Udah nggak ada lawannya. Ya, mudah-mudahan. IG udah pernah viral walaupun belum lanjut lagi ya kan. Udah pernah dibully lah di IG gitu ya. Terus TikTok juga jalan. Kemarin ngebahas LRT kalau nggak salah lu ya. Oke, sekarang plan lu sebagai seorang konten kreator. Mau full time, mau part time. Setelah lu dah gitu. Setelah ini lu akan improvisasi atau ngembangin lu sebagai Bang Paungnya dan channel-channel lu. Plan lu apa sih di kedepannya gitu. Biar jadi kan konten kreator itu kan ketika dia mau mulai punya target. Misalkan monetizing atau apa. Nah, lu ini udah nyampe nih di level-level yang mungkin banyak konten penonton kita baru belum mencapai itu gitu. Nah, lu udah di atas ini. Nah, lu plan lu apa lagi sih? Apa mau lu tutup semua channel lu 2 tahun lagi gitu? Kita nggak tahu. Plan gua sebenarnya itu. Gua mau fokus sebenarnya kalau misalnya pengen banget. Gua udah di karir aja sebagai konten kreator gitu. Ini kan masih ada gawean apa gitu. Nah, gua pengen full fokus di situ. Dan memang gua pengen lebih dikenal lagi sebagai. Entahlah, entah gua nggak tahu ya kedepannya mungkin gua masih di ojol. Di ojol atau kedepannya gua jadi branding sebagai orang lain. Tapi ya itu yang gua pengen. Influencer lah ya. Ya, influencer lah. Entah ojol, entah influencer sebagai apapun. Ya, gua ingin tetap mewujudkan itu yang ada di tiang istri. Gitu. Yang bermanfaat bagi orang lain. Iya. Kalau bisa sih itu. Jangan yang membuat kontroversi bagi orang lain. Oke, terakhir dah. Lu ada pesen-pesen apa nih buat selain yang tadi. Lu pesen-pesen nih buat konten-konten kreator yang mungkin mentalnya belum sekuat lu ini. Buat teman-teman demi konten yang baru mau mulai. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Bikin aja dulu. Suara cempreng-cempreng. Kaga. Udah jangan. Jangan. Ah ntar gimana. Pokoknya mulai aja dulu. Upload aja dulu. Upload aja dulu biarpun emang. Sekarang lu bingung nih mau ngapain. Misalnya lu ada banyak nih. Banyak-banyak hobi nih. Ada tiga hobi. Tiga tema. Tiga tema nih. Lu upload aja tiga-tiganya. Nanti bakalan kesana lu bakalan kebentuk sendiri bakalan bakalan apa namanya. Jadi sendiri. Gak apa-apa ya itu. Upload dulu aja coba kita tes pasarnya mana ya. Iya upload dulu aja. Kebanyakan orang tuh gagalnya. Gagal di belum nyoba. Iya bener. Itu gagal di belum nyoba. Gagal mikir nggak punya alat. Mikir mau bikin apa. Gak jadi-jadi. Gak jadi-jadi. Yang penting udah. Redmi 8 tuh. Gue ulang lagi nih Redmi 8. Redmi 8 masih ada nih barang bikinnya. Ini Xiaomi masuk nih harusnya udah berapa kali gue sebutin nih. Lu punya kenalan orang Xiaomi nggak? Ngedit juga. Nggak usah bayar-bayar. Nggak usah belangan-belangganan. Itu aja gue masih pakai logo Kino Master dulu. Tapi sekarang udah pakai CapCard. CapCard. CapCard kan bersih tinggal di depan. CapCard masuk lagi nih. Lu nggak bisa. Gue nggak bisa ngedit. Lu di tutorial di YouTube segabret tutorial ngedit. Ngedit. Anak SMP aja udah bisa ngedit masa. Anak SMP aja udah bisa ngedit. Nggak bisa ngedit. Mama aja jualan bakuan aja bikin tiktok. Mama jualan bakuan. Nenek gayung sekarang pakai mandi lumpur-lumpur pakai apaan? Pakai tiktok. Pakai medsos. Oh iya. Sebelum menutup gue penasaran. Mendapat lu. Mendapat lu ya. Ini biar kontroversi. Biar lu dibuliak disini ya. Gue mau nanya. Pendapat lu tentang di tiktok tuh yang konten orang tiduran. Terus ada yang ngasih koin joget-joget. Mandi lumpur. Konten-konten yang menurut gue itu sangat tidak mengedukasi. Menurut lu apa? Papa abis ini lu yang diserang ya? Gue tunggu nih. Itu aksi reaksi. Iya. Mereka itu begitu. Karena ada aksi reaksi. Karena ada yang nyawer. Kalau misalnya kagak ada yang nyawer juga. Kagak bakalan sampai orang begitu-begitu banget. Nah. Pesan gue kepada yang nyawer. Nyawer lah orang yang lebih bermanfaat. Yang lebih banyak kasih manfaat. Kayak misal ngasih tutorial. Kayak misalnya ngasih guru kreatif nih. Ngasih info-info guru segala macem. Soalnya gue aja bikin konten tutorial nih. Gue kasih link Saweria. Kagak ada yang nyocok. Tata gue. Gue liat lagi balik-kalik cuma 5.000 lagi. Gue cocok lagi balik-kalik 5.000 lagi. Kata gue giliran yang ngemis-ngemis yang mandi-mandi gayung. Rame kata gue. Pesan gue sih itu aja jadinya. Bukan sepenuhnya salah konten kreator ya berarti ya? Iya. Bukan masalah konten kreatornya. Yang jadi kita gitu. Yang lebih apa namanya nyawen. Karena dia muncul karena ada yang. Ada nyawen. Iya. Oke. Oke. Nih pengemis. Nih pengemis lampu merah nih. Dia masih tetep. Karena masih ada yang ngasih. Berarti lu kontra sama pengemis. Kontra gue. Agak gue kasih. Mendingan lu kasih sama yang jualan. Biar karena dia jualan air aqua. Jualan tisu. Itu masih dia ada usaha. Misalnya dia usaha tisu gitu kan. Atau enggak keripik-keripik apa. Singkong gitu ya. Jangan ditawar juga. Kesian. Udah aja nggak ngambil margin yang gede-gede banget. Mendingan dia ngasih yang itu. Daripada ngasih yang ngemis doang. Oke. Terakhir. Abisnya gue tutup nih ya. Ini kagak ditutup-tutup. Terakhir nih. Lu jawab. Cuman. Iya apa kagak ya. Apa nih. Cici kontroversi nih. Gak takut gue gak nih. Hahaha. Misalnya di tiktok lu. Ya. Ada tawa. Pokoknya. Mentok nih. Ternyata. Lu ditawarin buat bikin konten yang sampah tuh. Entah mandi. Entah tidur. Joget-joget apa jelas. Tapi duitnya kenceng. Lu bikin atau kagak? Kagak. Sampai ketemu lagi di channel demi konten inspirasi para konten kreator. Intro Terima kasih telah menonton!